Halo teman-teman atal Indonesia kita berjumpa kembali kali ini kita mereview sebuah preparat malaria yang positif yang mana pada penampakan pertama saya memperlihatkan ini adalah sediaan darah tebal menggunaan pewarnaan gimsa yang mana pada lapan pandang ini terlihat jejak plasmodium sekali lagi jejak plasmodium jejak plasmodium ini yang kita lihat pertama adalah lapang pandang terlihat kotor tidak bersih artinya kemungkinan pertama kita melihat dari lapang pandang ini adalah kemungkinan infeksi vivak oke kita lihat langsung parasitnya pada lapang pandang berikut ini kita geser keser dan ternyata memang pada beberapa lapang pandang yang kita lihat stadium-stadium pipak terlihat baik ring trofozoid ataupun gametosit dan segizen jadi memang yang memang benar ini ternyata ini adalah infeksi dari plasmodium vivak pada sediaan darah tebal yang mana kita tahu sediaan darah tebal ini dengan cepat dan mudah kita mendapatkan parasit karena tebal sehingga lebih pekat sediaannya sehingga parasit lebih mudah didapatkan namun tidak khas karena parasitnya rusak atau istilahnya itu karena terhemolisa oleh jat ada pewarna sehingga para bentuk parasitnya itu tidak lagi utuh dan bagus dan eritrositnya juga hancur berserta lecosid sehingga kita harus mengenalinya parasit tersebut juga sesuai dengan sediaan pada hapusan dan pada sediaan darah tebal nah pada sediaan darah tebal ini teman-teman tele-indonesia nah ini contohnya kita melihat ada bentuk dari trofozoid ada bentuk dari ring dan kita bisa melihat juga disitu ringnya lumayan ada beberapa itu trofozoid oke teman-teman yang besar itu kotoran jangan salah sangka nanti oke oke lalu teman-teman yang namanya infeksi vivak infeksi vivak ini ada titik skapner titik skapner ini yang menyebabkan lapang pandang itu terlihat kotor bintik-bintiknya itu menyebabkan kotor dan ada sisa-sisa dari sel darah yang tidak terhemolisa dengan gitu maka lapang pandang itu ada sejenis kayak kotor-kotor nah ini dia bersama dengan lekosid lekosidnya ini besar sementara parasitnya itu lebih kecil dari lekosid namun teman-teman tele-indonesia perlu kita ketahui bahwa infeksi lekosid infeksi vivak ini ini sebenarnya lumayan lah di Indonesia bersama palsiparum dia paling dominan dibandingkan dua spesies yang lain malaria dan ovale jadi apabila kita menemukan kasus malaria kemungkinan dua ini saja lebih dominan nah teman-teman tele-indonesia saya tidak bisa menjelaskan detail disini stadium-stadiumnya memang karena sudah saya jelaskan sudah di video sebelumnya mengenai stadium-stadium dari plasmodium vivak cuma disini yang namanya kita digambar asli berbeda dengan yang di lapang pandang asli yang sebenarnya ini contohnya ada bentuk dari tropozoid tropozoid tropozoidnya ringnya ini nah ini ring ada tropozoid yang mana kita lihat yang gambar di tengah itu ada tropozoid dengan ring dan ada lagi disitu kayaknya itu ring juga itu ini tropozoid pada sediaan darah tebal nah ini ada ditemukan juga gametosit gametosit ring nah ini kita bisa melihat ini tropozoid ini teman-teman tele-indonesia jadi apa namanya saya juga tidak begitu mahir masalah dunia permalariaan karena memang kasusnya ini jarang ditemukan dan hanya banyak ditemukan pada kasusnya musim hujan mungkin karena perbiakan dari plasma apa namanya nyamuk perlindungan nyamuk dan penyebarannya oke teman-teman ini sediaan darah tebal yang saya pilih dan kemudian di zoom hingga 4 kali zoom apa namanya zoom dari lensa handphone sehingga akan terlihat lebih nah ini ini kita bisa melihat bentuk stadiumnya di lapang pandang saya juga tidak begitu familiar mengenai stadium-stadiumnya oke nanti kita geser juga kesediaan darah tipis tapi kita selesaikan dulu darah tebal sambil kita geser-geser nah jadi disini kita bisa menyimpulkan tinggal kita melakukan parasit kon nanti kita hitung parasitnya berapa jumlah parasit yang kita temukan nah ini bentuk gametositnya kemudian kita geser lagi nah ini teman-teman dari sini kita bisa menyimpulkan parasitnya adalah penyebabnya dalam infeksinya dalam plasmodium vivac tinggal tulis dan ke parasitnya dihitung nanti per lapang pandangnya menggunakan sedihan darah tebal atau nanti menggunakan sedihan darah tipis tergantung yang mana biasanya darah tebal sih yang lebih nyaman lalu setelah selesai kita di darah tebal supaya morpologinya lebih nyaman nah ini ini bentuk cincin ini nah bentuk cincin yang rusak nah ini ring dan ropozoid rusak kita pindah ke yang sedihan darah tipis sedihan darah tipis ini langsung dari lensa masih belum di zoom jadi bentuknya eritrositnya membesar apa namanya tropozoid di dalamnya ada eritrosit yang ukurannya membesar nah ini ada juga eritrositnya ini ringnya yang sudah amoboid jadi tropozoid tapi yang amoboid belum yang matang nah kemudian kita geser lagi nah kita geser lagi jadi carilah lapang pandang yang eritrositnya terpisah satu-satu dan memang ini pasiennya juga bermasalah karena dia ini mengalami kayaknya anemia anemia mikrositik hipokrom nah ini kita ketemukan lagi bentuknya bentuk gametosit bentuk gametosit geser lagi nah ini bentuk tropozoid bentuk ring geser lagi nah jadi teman-teman pasiennya ini juga kelainan juga ini pasiennya mengalami anemia mikrositik hipokrom jad besi dan bentuk selnya bervariasi anisocytosis ada mikrosit juga ditemukan ada juga hipokrom apa namanya ciger cell dan lain-lain nah ini bentuk tropozoid nya teman-teman kita bisa melihat di tengah nah kita tengah bersama ditemani dengan satu biji lecosit lalu kita geser lagi nah geser lagi ini memfokusnya kurang bagus karena saya tidak punya yang namanya apa namanya holder lensa okuler untuk handphone geser lagi kita geser ini lecosit nah itu ada ring kemudian nah jadi teman-teman untuk sediaan darah tipis itu digunakan untuk melihat morpologi nya morpologi nya jadi bila eritrosin nya bengkak dan membesar ada di dalamnya parasit itu sudah kemungkinan kita karanya sudah vivak biasanya ada juga nanti ditemani dengan titik skapner dan media dia akan lebih terlihat jelas nanti saat di stadium yang lebih dewasa misalnya di tropozoid nanti kita juga saya juga mencari nanti disini saya juga ada mencari ditemukannya bentuk skizen skizen kita geser lagi teman-teman nah setelah yakin kita mendapatkan apa namanya morpologi nya yang bagus di lapang pandang berarti pelaporan nya tinggal mencocokkan saja sudah yakin kita bahwa memang ini adalah plasmodium vivak untuk infeksi parasitnya jadi kita tahu bahwa yang namanya plasmodium vivak ini hampir semua stadium itu hadir ada di dalam lapang pandang beda dengan plasmodium yang lain yang tidak lengkap stadium nya kayak palsiparum cuma dua saja lebih banyak gametosid dan ring sementara kalau di malariae dia tropozoid dewasa dibanyak dengan skizen dan bentuknya bunga ros kalau di malariae atau dengan pita kalau ini sitoplasma nya amoboid sitoplasma nya itu menjalar menjalar nah ini ciri khas dari plasmodium vivak nah teman-teman atal Indonesia alangkah baiknya mencari sediaan yang apabila kesulitan memang agak kesulitan sih kalau disediakan dari tipis ini jadi carilah yang eritrosid nya saling berdekatan boleh juga yang agak-agak sedikit menggumpal seperti ini eritrosid nya ada yang menggumpal maka kita akan mendapatkan bentuk-bentuk nah ini bentuk skizen ini skizen teman-teman jadi lecosid di bawah yang di atas itu di tengah itu adalah bentuk skizen dari plasmodium vivak jadi ada bintiknya itu nah ini kita bisa melihat lagi ini bentuk dari apa namanya stadium plasmodium pipak kita bisa melihat khas sekali parasitnya ini masih memfokuskan nih teman-teman nah lagi kita zoom ini zoomnya empat kali dan tergeser-geser sehingga kurang kurang dapat fokusnya teman-teman atal Indonesia kita lanjut lagi kita geser nah ini lagi bentuk stadiumnya ada titik skapnernya itu memang tidak begitu jelas ini bentuk tropozoid ini titik skapnernya terlihat jelas nyata dan ukuran eritrositnya membesar atau bengkak kita geser lagi yang sebelahnya ini bentuk ringnya tidak begitu membesar dia bentuk anehnya dari eritrositnya cuma agak-agak membesar nah intinya ada terlihat itu jelas dengan sitoplasmanya yang agak-agak kabur oke teman-teman eh apa namanya nah ini kita geser ini parasitnya ada 1 2 3 4 ada 5 parasit ini bentuk-bentuk dari gametosit yang mana eh ukurannya besar ukurannya besar ukurannya besar jadi eritrositnya yang besar ini nah bentuk-bentuk ini juga gametosit kemudian teman-teman yang perlu diperhatikan lagi disini eh ini saya zoom lagi dan memang kurang kurang fokus kayak geser naik tidak lagi kesebelah ini sama juga stadiumnya kemudian tadi ditemani dengan temannya yang disebelah itu tadi apa tadi eh ring bentuk ring nah ini temannya bentuk ring nah kita nah ini ring nah ini ada ring oke teman-teman membesar juga eritrositnya nah itu saja teman-teman malaria semoga bermanfaat bye